Alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu lagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah, hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama dan kita akan minta ilmu pada guru-guru kita. Dan di samping sebelah kanan saya sudah ada Ustazah Liza Aziza. Masya Allah, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Dan di samping kiri saya ada Habib Usman, apa kabar Bib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan guru kita, Ustaz Milenial kita, Ustaz Syam, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, jamaah pasti sudah pernah penasaran kan, pengen tahu kan kira-kira apa aja sih penyebab dan kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan perselisian yang terjadi dalam hal pembagian harta waris. Nah, ini memang menjadi masalah yang sering banget terjadi di dalam keluarga. Makanya pagi hari ini kita akan bahas bersama-sama dalam tema, Kesalahan-kesalahan dalam pembagian waris, Masya Allah. Ini memang bicara tentang pembagian waris memang selalu aja menjadi polemik, menjadi masalah. Makanya kita akan bahas lebih dalam nih. Yang pertama, saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Siap. Ustaz, ngomongin soal permasalahan yang sering banget terjadi dalam hal pembagian waris nih. Sebenarnya ini menurut Islam nih, apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pembagian waris? Lalu apakah kita diharuskan memiliki notaris ataupun saksi dalam hal pembagian waris? Mohon penjelasannya. Silahkan guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku. Habib Uthman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Mikdad, Ustaz Aliza, Aziza yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta para guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya membahas tentang warisan di sini, mungkin banyak langsung masuk pertanyaan. Bagaimana tentang ini kakek saya meninggal dunia, ini saya meninggal dunia, ini bagaimana dibaginya ini. Itu adalah kasuistik, jadi beda ya. Yang kita bawakan adalah kaidah-kaidahnya, kawaidnya. Yang pertanyaan jamaah biasanya sudah masuk kasuistik. Dan beda kasus, beda perhitungan. Betul. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bahas kaidah-kaidahnya. Jadi untuk jamaah sekalian silahkan menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak terlewat sedikitpun. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama disebutkan syarat-syaratnya gitu. Maka dalam kitab Al-Fikhulman Haji disebutkan bahwasannya Dr. Mustafa Al-Khin menyebutkan syarat-syarat waris. Yang pertama, syarat waris itu dipastikan dulu yang punya harta meninggal dunia. Harus meninggal dulu ya. Harus meninggal dulu. Syaratnya itu pertama. Syarat waris itu. Pastikan dulu yang punya harta, yang tuannya si harta ini adalah sudah meninggal dunia. Jadi jangan belum meninggal dunia sudah ditagi-tagi warisannya. Ini masalah paling yang sering sekali terjadi nih. Belum meninggal dunia sudah ditanya, Bapak warisanku mana? Ini segala macam. Padahal warisan itu adalah sisa harta orang yang meninggal dunia. Berarti kalau sisa harta, kalau belum meninggal dunia belum ketahuan mana warisannya. Karena bisa saja di akhir hayatnya terpakai sama yang punya. Karena banyak anak akhirnya, kalau tidak dijelaskan syaratnya seperti ini, banyak anak yang akhirnya menuntut kedua orang tuanya. Loh kok Bapak jual tanah itu, itu kan warisan untuk saya. Gimana warisan untuk kamu? Bapak mau masih hidup gitu. Loh kok kakek jualin tanah itu untuk beli ini, beli ini, itu kan warisan untuk saya. Bagaimana ceritanya? Padahal kakeknya masih hidup, orang tuanya masih hidup. Jadi yang pertama syaratnya si yang punya harta harus meninggal dunia terlebih dahulu. Syarat yang kedua, yang menerima harus hidup. Yang menerima harus hidup. Jadi yang menerima itu harus hidup. Jadi gini misalnya, kasusnya seperti ini. Si cucu yang menuntut, kata cucunya, loh harta warisan untuk ayah saya mana kek? Kok ke om-om semua, gak ada untuk ayah saya, saya kan cucu. Lah bagaimana? Bapak anda sudah meninggal dunia. Berarti dia sudah tidak mendapatkan hak waris. Walaupun cucu juga punya hak. Iya kan? Cucu juga punya hak, tapi tidak sebanyak anak-anaknya si yang meninggal dunia. Berarti syarat yang pertama, yang mewariskan sudah meninggal dunia. Atau yang punyanya sudah meninggal dunia. Syarat yang kedua, yakni apa namanya? Yang diwariskan itu masih hidup walaupun cuma sebentar. Jadi harus tambah sedikit nih. Walaupun cuma sebentar. Misal, si yang punya harta meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia satu menit setelah ayahnya meninggal dunia. Tetap dapat hak warisnya. Karena dia hidup satu menit, masih ada durasi satu menit. Setelah ayahnya meninggal dunia. Itu pun kalau sudah turun hartanya. Nah ini penting sekali sebenarnya supaya tidak terjadi perselesaian. Ini dua syarat utama yang harus benar-benar kita ingat ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang selanjutnya, yang menerima adalah benar-benar ahli waris. Benar-benar ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang menerima pun bisa ditentukan oleh hakim. Maksudnya dari hakim ini, beliau yang tahu adalah jalurnya seperti apa, nanti akan larinya bagaimana. Jadi ada lembaga-lembaga yang menentukan insya Allah bagaimana syarat itu terpenuhi. Itu syarat. Sekarang rukun, karena beda syarat beda rukun. Rukun yang pertama ada pewaris, ada yang diwariskan, dan ada bendanya yang diwariskan. Ada pendanya yang diwariskan. Ada pewaris, ada yang diwariskan orangnya, dan ada benda yang diwariskan. Itu saja simpelnya barangkali seperti itu. Wallahu'alam. Masya Allah. Ini kita baru bicara tentang syarat dan rukun. Tapi ini penting banget. Nanti baru dua aja yang dibahas, sudah banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang akan dipertanyakan. Karena masih banyak sekali ini mengenai pembagian waris ini. Dan bicara tadi soal syarat, itu yang paling pertama memang orangnya harus meninggal dulu. Dan jangan ditanyakan kalau misalnya orang tuanya masih hidup, Pak ini kan tanah saya. Nanti malah mendoakan orang tuanya meninggal dong secara tidak langsung. Benar, ini kan tanah saya. Belum jadi hak anda itu. Belum. Sudah diperebutkan, malah ada yang berselisih sebelum orang tuanya meninggal. Baik jamaah, kita akan bahas lagi lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton video yang lucu satu ini. Silahkan. Ngutang gak mau bayar, tapi eksis di sosial media. Lagi makan di cafe ini, lagi makan di restoran itu, lagi ke Bali, lagi ke Jepang, lagi ke Korea. Ngutang gak bayar-bayar, eksis di mana-mana. Ini sih pura-pura miskin. Kalau ditagi bilangnya gak punya duit, tapi pergi jalan-jalan makan enak terus. Ada yang merasa bertopatlah. Aduh disindir tuh tadi tuh, yang merasa bertopatlah. Baik. Nah Ustaz Aliza, ini kadang ternyata yang namanya warisan itu bukan cuma harta aja ya. Ternyata hutang juga bisa diwariskan. Nah ini penting nih. Siapa pinjamah catatannya ini penting sekali. Jadi ada nih masalah misalnya ketika pewaris meninggal, harta warisannya ini gak dipakai buat bayar dulu nih. Tapi langsung dibagi-bagiin. Nah ini sering terjadi nih seperti itu. Jadi bagaimana menurut pandangan Islam, jika membagikan waris tanpa membayarkan atau melunasi hutang-hutang pewaris terlebih dahulu. Ya lalu seperti apakah solusi atau cara menyelesaikan yang harus dilakukan dalam ajaran Islam. Mohon penjelasannya Ustaz Aliza. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yung al-qiyamah. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fi ayatihi l-karima, A'udhu billahi minasyaiton al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Miktad melohok baik. Suaranya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wa syiatin wa syibih ha'awda'in. Dari pembagian-pembagian tersebut dilakukan setelah dilunasi apa-apa yang diwasiat yang dibuatnya atau sudah dibayar apabila adahu hutangnya. Jama'ah. Oh jama'ah. Aset orang yang meninggal dunia tidak boleh dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu sebelum benar-benar ditunaikan semua kewajiban si Mait tersebut. Misalkan dari biaya pemulasaran jenazah, beli kubur atau ada biaya rumah sakit yang sebelumnya si Mait itu memang sakit. Di dalam ayat tadi dikatakan ada masalah hutang-hutang. Dalam hal ini dikategorikan dalam dua hutang-hutang finansial. Yang pertama yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang ini memang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Atau orang yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Yang kedua hutang finansial yang berhubungan dengan sesama manusia. Seperti hubungannya dengan uang, dengan pakaian atau beras dan sebagainya. Dalam hal ini ada tiga pandangan ulama. Yang pertama memprioritaskan terlebih dahulu membayar hutang kepada sesama manusia. Yang kedua sama-sama berprioritas. Sama-sama harus diprioritaskan. Tapi yang lebih asah, yang lebih sohih adalah memprioritaskan terlebih dahulu hutang finansial yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan langsung membagi harta kepada ahli waris. Ahli waris tidak bisa begitu saja membelajarkan harta warisan tanpa adanya izin dari semua orang yang dipitangi oleh si mait tersebut. Karena apa? Orang yang mempunyai piutang dengan si mait secara tidak langsung mempunyai hak atas aset kepemilikan dari mait tersebut. Ingat ada syair mengatakan, Kalau dipungkiri, rusak harga diri. Kalau diingkiri, akan dibawa mati. Janji itu hutang harus dipenuhi. Janji itu hutang harus ditepati. Jadi segera solusi yang terbaik dalam agama Islam, segera bayarkan hutang dari mait tersebut sebelum Anda membagikan hak waris kepada ahli waris yang lainnya. Wallahu alamu wa ta'ala. Gitu Bang Bikda. Masya Allah, luar biasa suaranya. Saya tadi diam terpukau dengan suaranya. Masya Allah. Dari kerawang kali ya. Biar enggak terkenal goyang kerawang, jadi goyangnya sama ngaji aja deh gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini penting sekali ini ya. Jadi dalam pembagian waris, itu memang harus diutamakan, diprioritaskan. Kita tanya dulu apakah almarhum memiliki hutang dulu. Nah itu penting tuh kadang suka dilupain langsung aja dibagiin sama anak-anaknya. Nah nanti anak-anaknya gila-gila udah dibagi, ah lu aja yang bayar, lu aja yang bayar kan. Jadi gawa-gawa kan. Dan video juga, kadang orang suka melupakan gitu wajiban video apabila ada orang tua yang memang sudah tidak kuat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Betul, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih penjelasannya Ustaz ya. Nah, ini sekarang kita bicara soal pembagian waris. Nah ini biasanya nih orang tua kadang suka bingung nih, bagaimana sih cara memberikan warisan yang adil. Nah kadang ada kan orang tua yang dekat sama anak pertama, yang lebih sayang sama anak kedua. Nah ini kadang suka membingungkan nih, Bib. Aku juga ini menjadi pertanyaan nih, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih, apa yang harus kita pertimbangkan nih dalam membagikan waris. Boleh gak sih kalau misalnya nih ada orang tua nih, karena dia sayang nih sama anak yang pertama, karena anaknya soleh gitu ya. Pilih kasih. Pilih kasih jadi bahasa kasarnya ya. Kalau menurut sudut pandang Islam, ini faktor-faktor apa sih yang harus diperhatikan dalam membagian waris? Apakah faktor kedekatan antar pewaris dan salah satu anak itu menjadi pertimbangan? Mohon penjelasannya nih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid walam yulad. Walam yakullah hukufwan ahad. Laisa kamisli shayun wahuassami' albasir thumma fasalli wasallim. Wabarika ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa zuwajihi wa dhuryatihi wa halbaitihi wa ansarihi wa sahriya ma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat iman, ni'mat sehat walafiah. InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan keridonnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana penonton di rumah menghadirkan hati dan jiwanya. Belajar kepada guru-guru kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa diamalkan untuk dirinya, keluarganya, saudaranya, dan teman-temannya. InsyaAllah kita mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harta waris harus dibagikan dengan adil. Ingat, dengan adil. Sesuai dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. alat dan rasulnya. Yusikumullahu fi awladikum li zakari mislu hazil unsain. Jelas, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang waris. Untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Yaitu untuk bagian yakni laki-laki satu, perempuan setengah. Ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha gat'a'ata kulladhi haggin haggahu falawasiyyata liwarithin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap orang mendapatkan jatahnya masing-masing. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan juga dipahami harus tidak pilih kasih. Dan juga harus adil. Jelas bahwasanya bagi orang tua itu harus bersikap adil. Kepada siapa? Kepada semua anak-anaknya. Tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh condong. Tidak boleh wah mentang-mentang ini anak kesayangan saya. Ini yang berbuat baik. Dikasih yang lebih banyak. Yang lebih banyak lagi. Jangan. Beradillah atau berbuat adillah terhadap siapa? Anak-anakmu di dalam melakukan pembagian. Misalkan ngasih anak 1 juta. Kasih juga yang kecilnya 1 juta. Tapi ingat kalau anak umur 4 tahun masih dikasih 1 juta kan tidak mungkin. Jadi ada aturan perspektif adil sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Anak umur misalkan 28 tahun dikasih 1 juta. Anak TK dikasih 1 juta. Tidak mungkin. Jadi adil ini bukan seperti itu. Adil di dalam pembagian ya ini kalau misalkan nanti sudah besar insya Allah dikasih juga. bahwasannya jatahnya ada jatahnya ini ini tanpa menguranginya atau tanpa melebihkannya nanti insya Allah besar juga dikasih. Jangan mentang-mentang dia anak yang agak bandulan gak dikasih duit gak dikasih rezeki tidak dibelikan rumah tidak dibelikan sesuatu. Wajib untuk bagi orang tua berlaku adil dalam memberikan hadiah. Sebagaimana kalian menginginkan berlaku adil kepada diri kalian yakni berlemah lembutlah berkata-kata yang baiklah perilaku yang baiklah sehingga apa? Menjadi sebuah kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Ingat berdosa bagi siapa? Orang tua yang tidak melakukan perbuatan adil terhadap anak-anaknya. Ketika orang tua condong terhadap salah satunya berarti orang tuanya telah menzolimi daripada yang lain. Oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami bahwasannya orang tua yang adil akan disayang oleh anak-anaknya. Orang tua yang adil insya Allah akan menjadi sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu adil lah terhadap setiap anak-anaknya. Insya Allah mendapatkan berkat dan rido nya Allah. Masya Allah amin amin ya rabbal alamin. Aduh luar biasa nih adil itu bukan berarti sama rata ya bebi ya. Betul. Tapi sesuai porsi sesuai kebutuhan. Betul. Maka orang tua ini perlu bijaksana melihat kondisi anak-anaknya perlu kedekatan yang dibangun supaya kita lebih tahu oh ternyata anak yang ini butuhnya ini anak yang ini butuhnya ini. Masya Allah. Tapi gak boleh con. Condong. Gak boleh filikasi tuh. Buat orang tua hukumnya dosa ya bebi ya kalau misalnya filikasi. Waduh. Luar biasa. Baik nih. Ini bicara soal pembagian waris memang gak ada habisnya. Makanya ada juga kasus viral nih yang bicara soal harta gunung gini. Nah ini saya mau ke Ustaz Syam juga nih. Ustaz Syam. Dalam pembagian harta waris ini sering banget kejadian sempat viral juga kan di media sosial soal harta gunung gini. Ini ada istri yang terlalu nguasain harta waris suaminya. Nah ini gimana nih? Ini bagaimana menurut sudut pandang Islam tentang hal ini Ustaz Syam? Seorang istri menguasai harta waris suaminya. Betul. Berarti yang sebenarnya punya hak anak-anaknya akhirnya terhalang. Betul. Tapi masalahnya yang halangi kita ibu kita sendiri. Gimana itu? Itu jadi berat nih bermasalahnya nih. Karena berat nanti aja berarti. Jadi gak bisa sekarang kalau berat ya. Ya udah. Baik. Jamaah pasti penasaran kan? Nah kita akan bahas lagi lebih dalam nih tema kita hari ini. Tapi setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu indah. jamaah-jamaah Alhamdulillah. Jangan lupa like, share dan subscribe. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe.